Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan, ribuan warga kampung ceger menggelar acara tradisi tahunan Rowahan Gede di sepanjang jalan raya Panti Asuhan, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin Sore. Acara Rowahan ini diisi dengan membaca hatam Al-Quran, Yasin, Tahlil, serta Maulid, dan mendoakan para almarhum dan almarhumah warga kampung ceger. Setelah selesai mengirim doa, acara dilanjutkan dengan makan bersama yang hidangannya dibawa oleh warga dari rumah masing-masing. Salah seorang warga, Nawiah mengatakan, sengaja datang bersama rombongan jemaah lainnya untuk menghadiri tradisi Rowahan Gede ini. Dirinya berharap agar kebersamaan antar warga dapat terus terjalin. Sementara itu, Ketua Panitia Romli Muslim mengatakan Rowahan Gede merupakan tradisi rutin tahunan yang digelar menyambut bulan suci ramadhan. Selain untuk memperhatikan tari silaturahmi antar warga, acara ini juga untuk mendoakan warga yang sudah mendahului. Harapannya ya merupakan saja kampung, maka, enak, bersama, jadinya persatuannya luar. Acara Rowahan Gede tadi pertama kita isi dengan Yasin dan Tahlil, dan dilanjutkan dengan acara makan bersama, bawah dari rumah masing-masing. Tradisi tahunan Rowahan Gede ini diharapkan dapat menciptakan kerugunan antar warga dan terjalin tali silaturahmi, serta dapat membersihkan hati untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan.